Intro Halo Sobat BenderFan, apa kabar hari ini? Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang merupakan pasukan kebanggaan Indonesia yang berada dalam Satuan Angkatan Darat merupakan satuan elit yang pernah menggemparkan dunia saat melakukan operasi pembebasan Sandra di Bangkok, Thailand Akan tetapi Pamor Kopassus di dunia militer tergantikan dengan pasukan yang baru dibentuk tahun 2000 yakni di Filipina yang disebut dengan LRR Kopassus tidak lagi menjadi satu dari 20 pasukan paling ditakuti di dunia Menurut Business Insider, LRR Filipina mengalahkan Kopassus Lantas, seperti apa kekuatan dari LRR Filipina itu yang berhasil menggeser posisi Kopassus? Akan kita bahas di dalam video ini Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya 1. Mereka dianggap sebagai Delta Force oleh orang-orang Filipina Delta Force dan Navy SEAL Amerika telah dikenal luas dan dianggap sebagai operator khusus tingkat atas negara Di Filipina, LRR Filipina juga dianggap sebagai Delta Force versi negara karena spesialisasi mereka dalam operasi CT dan tentu saja untuk formasi mereka dengan penasihat Angkatan Darat Amerika Serikat 2. Amerika Serikat mendanai pelatihan mereka LRR Filipina sebenarnya dibuat pada tahun 2000 Saat itu, banyak serangan teroris dan penculikan yang terjadi di Filipina Amerika Serikat mendanai pelatihan mereka dan menyediakan tentara pasukan khusus Angkatan Darat untuk membantu mendirikan unit khusus ini 3. Anggota asli mereka adalah perwira bintara dari Scott Rangers dan pasukan khusus Angkatan Darat Filipina Anggota asli LRR dipilih sebagai perwira non-komisioner dari Scott Rangers dan pasukan khusus Angkatan Darat Filipina Mereka dilatih oleh penasihat militer Amerika dari Batalion Nomor 1 Di tahun 2001, mereka menjalani pelatihan lanjutan dengan Amerika Serikat selama latihan balikatan dan secara resmi diaktifkan 2 tahun kemudian 4. Mereka berspesialisasi dalam kontra terorisme, penyelamatan, dan pengintaian khusus Karena unit khusus ini dibentuk setelah serangkaian serangan teroris dan penculikan Peran utama LRR adalah melakukan operasi Siti untuk mendukung misi Angkatan Bersenjata Filipina Peran termasuk pengintaian insiden dan lokasi teroris, menghilangkan dan atau menangkap teroris, dan terlibat dalam penyelamatan Sandra dan operasi pemulihan personel Mereka telah memainkan peran utama dalam pertarungan melawan Abu Sayyaf, ISIS Filipina, dan gerakan lainnya 5. Mereka dilatih dalam pertempuran jarak dekat dan operasi penembakan LRR Filipina juga dilatih dalam pertempuran jarak dekat dan operasi sengai ping Selain itu, mereka juga merupakan kekuatan yang paling mampu untuk operasi militer di daerah perkotaan Karena mereka dilatih oleh AFP dan dilengkapi oleh pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat 6. Mereka memiliki kemampuan terjun bebas dan perenang tempur militer Seperti pasukan unit khusus dari berbagai negara di dunia, LRR juga dilatih untuk kemampuan terjun bebas dan perenang tempur militer 7. LRR sangat menekankan pada screening psikologis Sobat Pinterven, karena ini adalah kelompok khusus yang dilatih untuk tanggap krisis Individu yang akan bergabung dengan LRR harus menjalani pemeriksaan psikologis Ini untuk mengidentifikasi apakah kepribadian mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk unit tersebut Misalnya, penembak Jitu haruslah seseorang yang sangat sabar dan tidak mudah bosan 8. Mereka menghabiskan 6 bulan dalam pelatihan kontra terorisme setelah diterima sebagai bagian dari LRR Anggota unit khusus ini harus menjalani pelatihan khusus serangan bedah kehidupan Operasi penyelamatan Sandra dan misi aksi langsung Karena sebagian besar kursus mereka adalah kuala dari pasukan khusus Amerika Mereka harus melakukan modifikasi tertentu agar sesuai dengan aturan Filipina 9. Mereka terkenal dengan Operasi Kuda Troya Sobat Pinnerfan, jika Anda sudah familiar dengan Epostroy, maka konsep Trojan Horse bukanlah hal baru bagi Anda LRR dikenal dengan pasukan Trojan Horse mereka di mana mereka berpura-pura menjadi warga sipil biasa Dengan anggota lain yang berpura-pura menjadi wanita Sebelum mereka mengeksekusi target bernilai tinggi bagi mereka 10. Mereka beraksi selama pengepungan Marawi dan Zamboanga Serta aksi teroris Abu Sayyaf Sobat Pinnerfan, meskipun tidak sering disebut di media arus utama LRR sangat aktif selama serangan teroris ini Mereka juga terlibat dalam Operasi Abadi Kebebasan Filipina Operasi Anti-Gerilia melawan tentara rakyat baru Pengepungan Semenanjung Manila Keamanan APEC Filipina 2015 Dan Operasi Gabungan Haribon Dengan grup operasi khusus Angkatan Laut Filipina Selama pengepungan Marawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!